Puing-puing dinasti jilid 1 Mentari sudah menempuh sepertiga dari lengkung langit perjalanannya, namun pegunungan itu masih teduh, bahkan kabut tipis yang tergantung rendah masih menyelubungi beberapa bagian permukaannya, karena cahaya mentari tertahan oleh tebing-tebing pegunungan. Suasana pegunungan itu sungguh tenteram dan damai, jauh dari hirup ikutnya perang perebutan kekuasaan yang terjadi di pusat-pusat negeri. Penduduk pegunungan ini tidak berkelompok melainkan berpencaran jauh satu sama lain. Yang namanya tetangga dekat, jaraknya bisa setengah hari perjalanan, namun penduduk pegunungan itu mengenal baik satu sama lain meski tidak tiap hari bertemu. Pekerjaan dan pembicaraan mereka sehari-hari hanya menyangkut tanah ladang, pupuk, binatang buruan, musim dan hal-hal sederhana lainnya. Sedikitpun mereka tidak mau tahu soal kaum pelangi kuning mengambil alih pemerintahan dari dinasti Beng melalui pemberontakan besar. Orang-orang pegunungan ini juga tidak tahu sedikitpun bahwa kaum pelangi kuning sudah meninggalkan ibu kota Pak Hia setelah sempat memerintah kurang dari dua bulan, karena Pak Hia diserbu tentara asing mancu setelah kaum pelangi kuning menderita kekalahan hebat di Itpian Soe. Lingkungan pegunungan ini seolah suatu dunia tersendiri, terpisah, tak ada sangkut laut dengan dunia luar. Yang belum jemuh berperang di luar sana, berperanglah sesuka hatimu, tapi jangan dekat-dekat kami, begitu kalau bisa dirumuskan sikap penghuni pegunungan ini. Siang itu, di bawah keteduhan bayang-bayang pegunungan dan pohon-pohon besarnya yang masih alami, dua sosok tubuh berjubah putih melangkah ringan di atas jalan setapak, mendaki pegunungan. Mereka adalah dua orang nikau, bikuni, yang kepala gundulnya memakai topi tebal yang menutup di kuping dan tengkuk mereka. Yang seorang berusia kira-kira empat puluhan tahun, tegak mirip laki-laki, kulitnya agak gelap dan sorot matanya keras. Seorang lagi berusia dua puluhan tahun, cantik, dan kecantikan itu tak pudar dalam dandanannya sebagai pendeta. Wanita Langkah-langkah mereka tangkas dan ringan. Karena jarak antara rumah penduduk pegunungan berjauhan satu sama lain, mereka jarang bertanya orang. Namun agaknya kedua bikuni itu sudah punya tujuan yang pasti. Setelah sekian lama melangkah di tanah yang seolah belum terjamah, mereka menjumpai ladang sayuran dan buah-buahan yang ditanam secara sederhana di lahan yang miring letaknya. Macam-macam tanamannya, ada buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan dan umbi-umbian. Bahkan terdengar juga kambing mengembik biarpun tidak kelihatan wujudnya. Lalu mereka jumpai sebuah rumah berdinding tanah liat, atapnya atap ilalang, halamannya luas. Di samping rumah ada seorang lelaki berusia 27 atau 28 tahun, sedang membelah kayu. Wajahnya yang keras dan tubuhnya yang berotot tanpa baju itu bermandik ringat. Si Bikuni yang muda tersenyum sambil teleng-geleng kepala, komentarnya perlahan, wah, 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 batang-batang kayu yang malang itu mana bisa menahan si panglima kenamaan dinasti Beng? Si pembelah kayu membalikan tubuh dengan cepat, matanya berkilat waspada. Tetapi demi melihat siapa yang bicara, ia tercengang dan kewaspadaannya mengendor. Kapak pembelah kayunya terkulai ke tanah, bibirnya tergagap, tuh. Tuan, pu. Si Bikuni muda mengangkat tangannya menghentikan bicara si pembelah kayu, Panglimah Lian Kong, aku bukan lagi Tuan Pu Triti yang pinjang kau kenal dulu. Aku sekarang adalah Bikuni Syok Sim. Semoga Buddha memberkatimu. Aku pun bukan Panglima lagi. Mungkin. Tetapi Dharma Baktimu tetap dibutuhkan negeri ini. Itu aku tahu, Tuan Pu. Bikuni Syok Sim si Bikuni meralat sebutan si pembelah kayu. Dan ini saudara seperguruanku dalam bidang agama, Bikuni Syok Bing. Baiklah, Bikuni Syok Sim. Tapi kalau seorang Tuan Putri bisa menjadi seorang. Biarawati, kenapa seorang Panglima tidak boleh menjadi seorang peladang di pegunungan? Dalam kemelut negeri seperti ini, sungguh tidak bertanggung jawab melarikan diri ke pegunungan dan mencari ketenteraman diri sendiri. Hampir saja Helian Kong menjawab, dan tidak pantas seorang Bikuni masih begitu terikat oleh masalah-masalah keduniawian. Namun kata-kata itu tak terucapkan, meski Bikuni cantik di depannya itu tidak lagi berdandan sebagai seorang putri istana, namun terlalu sulit bagi Helian Kong untuk melupakan bahwa yang dihadapannya ini adalah putri Tiang Ping, putri kaisar Chong Cheng dari dinasti Beng yang dulu diap di Helian Kong. Helian Kong juga sulit menahan rasa haru melihat salah satu lengan jubah Bikuni Syok Sim kosong melambai-lambai, tanpa isi, karena Bikuni yang muda dan cantik ini hanya memiliki satu tangan. Salah satu tangannya terbacok putus oleh ayah handanya sendiri. Kaisar Chong Cheng, ketika istana kerajaan diserbu kaum pelangi kuning. Wah, wah, wah batang-batang kayu yang malang itu. Mana bisa menahan si Panglima kenamaan dinasti Beng? Helian Kong menjawab, aku tetap berbakti. Aku tidak sekedar berladang, beternak dan berburu untuk mencari ketentera mandiri sendiri, tetapi aku mengajar anak-anak di sekitar sini. Tanda petik. Mengajar apa? Silat. Ilmu keperajuritan tidak. Membaca dan menulis dan sedikit. Pengetahuan. Buat apa? Sekarang negeri ini butuh lelaki-lelaki pemberani yang bisa memainkan senjata untuk membendung meluasnya wilayah yang sudah diduduki mancu. Bukan orang-orang yang sekedar pintar membaca, menulis atau bersyair. Hanya itu yang bisa kulakukan sekarang, Bikuni. Kau tidak lagi mempedulikan lagi nasib negeri ini. Aku sudah berulang kali dikecewakan. Semua berjalan di luar perhitunganku. Ada atau tidaknya seorang Helian Kong tidak mempengaruhi jalannya sejarah negeri ini. Yang akan terjadi, terjadilah. Bukan urusanku lagi. Saudara Helian, soal sahabatmu Bu Sam Kui menaklu kepada mancu dan membawa tentara mancu ke negeri ini, bukan salahmu. Aku tidak menyalahkanmu. Juga tidak seorang pun dari teman-teman seperjuangan kita menyalahkanmu. Kami semua tahu bagaimana saudara Helian bekerja mati-matian untuk menghindarkan terjadinya hal buruk ini, bahkan saudara mengabaikan diri saudara dan keluarga saudara sendiri. Kami tahu itu, dan kami menghargai itu. Pengakuan betapa berartinya Helian Kong itu mestinya bisa mengobarkan kembali semangat Helian Kong untuk terjun ke kancah perjuangan. Tetapi kekecewaan berat demi kekecewaan berat yang menderajiwanya membuat Helian Kong tidak bersemangat lagi untuk ikut dalam pergulatan kekuasaan di dunia ramai sana. Dunia yang terlampau sulit diduga. Helian Kong bahkan belum bisa terima bahwa sahabat baiknya, Bu Sam Kui, menjadi penjual negara ketangan orang mancu, gara-gara dia muk cemburu setelah mendengar bahwa si cantik Tan Wan Wan dikehendaki oleh Li Chu Seng, pemimpin pelangi kuning. Tan Wan Wan sendiri pernah mengisi hati Helian Kong, sebelum sekarang ini Helian Kong menjadi suami siang keanian, bahkan sudah punya. Anak berumur lima bulan. Terima kasih kalian tidak menyalahkan aku. Kami ini punya otak. Kami tahu yang sudah kau lakukan, bahkan sejak si Dorna Chowasan masih berpengaruh dulu. Kami belum gila untuk mencampur radukan antara jasa-jasamu dengan kesalahan Bu Sam Kui. Terima kasih. Bikuni Shok Sim yang dulunya adalah putri Tiang Ping, agak bingung juga bagaimana caranya membangkitkan semangat juang Helian Kong yang yang sudah padam ini. Nampaknya Helian Kong lebih suka mengganti pedangnya dengan cangkul, dan terbius ke tenteraman di pegunungan sunyi ini. Namun setitik harapan Bikuni Shok Sim terbangkitkan lagi ketika mendengar Helian Kong tiba-tiba bertanya, bagaimana Bu Sam Kui sekarang? Ini tandanya Helian Kong masih ada sedikit perhatian terhadap perkembangan dunia luar. Bikuni Shok Sim langsung menyambar kesempatan. Ini untuk menyalakan kembali semangat Helian Kong. Katanya, teman kita itu. Kumohon, jangan sebut lagi dia sebagai teman kita biarpun hanya bercanda atau berkelakar. Terlalu menyakitkan hati. Oh, maaf. Ku sebut saja bekas teman kita itu berhasil mendapatkan wanita impiannya, Tan Wan Wan, yang dia rebut dari tangan Li Chuseng dengan menggunakan kekuatan orang mancu. Tetapi dia belum puas hanya dengan memiliki Tan Wan Wan. Dia memimpin pasukan besar orang mancu untuk mengejar Li Chuseng. Dia jepit Li Chuseng di pegunungan Kiyo Kiyong San. Kabarnya Li Chuseng sendiri akhirnya tewas kena perangkap harimau di pegunungan, perangkap yang dipasang para pemburu. Helian Kong tiba-tiba menarik napas sedih. Padahal Li Chuseng yang diceritakan Bikuni Shok Sim itu adalah bekas musuh besar Helian Kong, sebab Helian Kong adalah bekas Panglima Kerajaan Beng dan Li Chuseng adalah pemimpin pemberontak pelangi kuning yang menyudahi riwayat dinasti Beng. Tetapi mendengar nasib akhir Li Chuseng itu, Helian Kong yang semestinya gembira malahan tidak gembira. Sebaliknya mendengar kemenangan Bu Sam Kui, bekas sahabat karibnya, Helian Kong malah tidak bergembira sedikitpun. Ia membayangkan negerinya diserbu tentara asing dan Bu Sam Kui malah memihak tentara asing itu, hanya demi seorang perempuan bernama Tan Wan Wan. Gejolak hati Helian Kong itu dapat dirasakan oleh perasaan Bikuni Shok Sim yang sudah bertahun-tahun menjadi sahabatnya. Diam-diam pendekta wanita ini berharap agar ia dapat menggerakkan Helian Kong untuk keluar sarang kembali. Kata Bikuni Shok Sim lebih lanjut, aku kenal Bu Sam Kui. Ia bukan orang jahat sebenarnya. Tetapi kelemahannya adalah, dia menganggap Tan Wan Wan sebagai sesuatu yang paling penting, bahkan lebih penting dari negeri leluhurnya sendiri. Kelemahan inilah yang dimanfaatkan oleh Manchu sehingga Bu Sam Kui dapat diperalat demikian rupa. Sekarang ini Tan Wan Wan ada di Pak Hia, di tangan orang-orang Manchu, maka orang-orang Manchu dapat menyuruh Bu Sam Kui pergi kemana saja dan menggempur siapa saja. Sehabis membereskan Lichu Seng di Kiu Kiong San, sekarang Bu Sam Kui sedang membawa pasukan besar Manchu ke barat, ke Provinsi Siamsai, untuk membentuk besis di sana. Dari sana akan mencoba menyerbu ke Provinsi Sichuan, merebut Provinsi Gudang Beras itu. Helian Kong menarik napas, berarti Bu Sam Kui akan berhadapan dengan General Tiohian Tiong yang mempertahankan Provinsi itu. General kita yang terkenal dengan pasukan Taisekunya yang gagah perkasa, dan empat perwiranya yang merupakan macan-macan di Medan Laga. Li Tengkok yang cerdik, San Kobong, Ngei Lengki dan Lobun Siu. Hem, anjing-anjing Manchu itu akan kena batunya ketemu dengan macan-macan dinasti Beng ini. Tanda petik. Waktu mengucapkan ini, tak terasa Helian Kong mengepal-ngepalkan tinjunya. Bikuni Siok Sim diam-diam memperhatikannya dan tertawa dalam hatinya, kalau matahari terbit dari sebelah barat, baru aku percaya bahwa Lian Kong tidak lagi menggubris nasib negeri ini. Tanda petik. Tetapi Bikuni Siok Sim menahan diri, tidak menunjukkan perasaan senang bahwa pancingannya kena. Kata-katanya tetap seperti orang berkisah biasa, tidak ada kata-kata menghasut atau membakar emosi, entahlah. Kedua pasukan besar itu sedang menempati posisinya masing-masing dan belum kontak senjata. Seolah seorang supporter saja, Helian Kong membayangkan dua pasukan yang berhadapan itu, dan berkata dengan gergetan, Ayo, kawan-kawanku. Bikin anjing-anjing Manchu itu tahu bahwa tidak semua dari kita sekualitas dengan Bu Sam Kui yang lembek. Ayo, tunjukkan kegagahanmu, Tiohian Tiong, Tiohang Goan, De Chiliong, Sukaha Ohoat. Begitu mendengar nama terakhir yang diucapkan Helian Kong ini, Bikuni Siok Sim tiba-tiba mengusap matanya yang basah sambil mendesah sedih, Ah, General Sukaha Ohoat. Saudari seperguruannya, Bikuni Siok Bing cepat menghibur, baru kali ini ia bersuara dan ternyata suaranya juga mirip suara laki-laki. Sudahlah, adik Siok Sim. Guru kita sering bilang, bahwa ikatanmu dengan masa lalu membuatka sulit meningkat dalam pelajaran agama. Jiwamu belum bersih. Aku hanya menyesali kepergian seorang pahlawan besar, juga gugurnya ribuan rakyat dinasti Beng yang tak bersalah sahut Bikuni. Siok Sim sambil terus mengusap-usap matanya. Perkataan-perkataan kedua Bikuni itu membuat Helian Kong mematung kaget. Apa maksud? Bikuni dengan kepergian seorang. Pahlawan besar? General Sukaha Ohoat yang tulus dan setia itu sudah tiada. Gugur ketika mempertahankan Yang Ciu dari serabuan mancu. Habis merebut Yang Ciu, serdadu-serdadu mancu melampiaskan kebiadaban mereka dengan membantai rakyat tak berbosa. Tanda petik. Kali ini sulit untuk mengatakan bahwa omongan Bikuni Siok Sim tidak menghasut, sebab Helian Kong tiba-tiba berdiri dengan wajah merah padam dan dua tinju terkepal keras. Bangsat-bangsat mancu. Peristiwa itu yang dikemudian hari dalam sejarah tercatat sebagai peristiwa pembantaian. Sepuluh hari di Yang Cui dan tiga hari di Keteng yang selalu digunakan oleh sisa-sisa dinasti Beng untuk mengobarkan kebencian terhadap orang mancu. Dan kali ini juga berhasil membakar hati Helian Kong. Apalagi waktu Bikuni Siok Sim menambahkan, dua pasukan besar mancu saat ini bergerak ke dua arah. Yang menuju ke barat dipimpin Bu Sam Kui untuk merebut Provinsi Gudang Beras alias Secuan, pasukan besar yang lain bergerak ke selatan dan mengincar pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai timur. Dua pasukan besar itu bagaikan dua lengan raksasa yang hendak merangkul dan mencekik seluruh Tionggoan ini ke dalam rangkulannya. Tanda petik. Bikuni Siok Bing menukas, Adik Siok Sim, penyembah-penyembah Buddha seperti kita ini bukan saja harus mampu menghilangkan dendam dalam diri sendiri, tetapi juga harus menerangi hati orang lain agar orang lain pun tidak diracuni dendam. Bukan malah mengobarkan dendam di hati orang lain. Aku tahu, kakak Siok Bing. Aku sekedar memberitahukan kenyataan kepada Saudara Helian ini, supaya dia jangan tidak tahu apa-apa. Bukankah pembantaian di Yang Ciu dan Keteng serta gugurnya Jenderal Sukaha Ohoat itu adalah kenyataan? Aku sekedar memberitahu, tanpa menambah dan menguranginya. Bikuni Siok Bing tidak mampu membantah. Lagi. Sementara Helian Kong berkata pula, Jangan sembunyikan apa-apa dari aku. Ada berita apa lagi di luaran? Bikuni Siok Sim melirik dulu ke arah kakak seperguruannya sebelum berkata, Dilem Hia, ibu kota lama dinasti Beng, akan berkumpul orang-orang yang masih setia kepada dinasti Beng. Para Jenderal, para pembesar daerah, para pangeran. Kemungkinan besar mereka akan menobatkan seorang raja baru. Bukankah separuh negeri ini, belahan selatannya, masih milik kita? Dilem Hia. Ya. Kalau begitu, pangeran Hok Ong yang menjadi tuan rumah pertemuan ini. Betul. Ada kabar siapa saja yang akan hadir? Aku peroleh kabarnya. Antara lain kakanda. Tanda petik. Bikuni Siok Bing buru-buru mengingatkan, adik Siok Sim, ingat, kau sekarang sudah menjadi Jut Kah Jin, orang yang meninggalkan ikatan keluarga untuk mengabdi kepada agama. Bikuni Siok Sim tersadar bahwa sebutan kakanda tadi tidak lagi sesuai dengan statusnya saat itu. Maka diubahnya istilahnya, ku dengar akan hadir pangeran Kong Ong, pangeran Tong Ong, pangeran Lu Ong dan pangeran Kui Ong. Kalau membicarakan bekas teman-temannya sesama panglima-panglima dinasti Beng, maka semangat Helian Kong jadi berkobar-kobar karena terkenang kegagah perkasaan mereka dan pengabdian tulus mereka kepada dinasti. Tetapi begitu membicarakan kaum bangsawannya, semangat Helian Kong sepertinya padam kembali. Teringat akan kaum bangsawan dinasti Beng, benar-benar membuat Helian Kong agak jemuh. Mereka lah kaum tukang berfoya-foya yang tidak henti-hentinya saling sikut-sikutan berebutan. Pengaruh di antara mereka sendiri. Membayangkan bahwa di antara sisa-sisa dinasti Beng itu tak akan bakal ada persatuan, membuat Helian Kong putus asa dan itulah salah satu alasannya kenapa dia bersembunyi di pegunungan dan mencoba mengacuhkan perkembangan di luar. Kini mendengar para bangsawan sisa dinasti Beng hendak berkumpul di Lemhya, bukannya Helian Kong senang, malahan ia khawatir jangan-jangan ibu kota lama dinasti Beng itu akan jadi arna gontok-gontokan para pangeran itu memperebutkan kedudukan sebagai kaisar dinasti Beng. Kalau gontok-gontokannya secara pribadi antara para pangeran itu, Helian Kong tidak akan terlalu ambil pusing, tetapi bagaimana kalau mereka melibatkan pasukan-pasukan besar yang mendukung mereka? Bukankah rakyat kecil akan menderita lagi, dan tidak berketentuan nasibnya? Helian Kong tahu, di antara para pangeran di selatan itu ada yang kuat, ada yang lemah, tetapi semuanya punya ambisi menduduki tahta dan meneruskan dinasti. Yang kuat adalah pangeran Hong di Lemhya sebagai tuan rumah pertemuan kali ini, pangeran Tong Ong yang berkedudukan di Hokian dan erat hubungannya dengan ayah beranak General De Chiliong dan anaknya Laksamana De Sengkong yang menguasai Angkatan Laut Kerajaan di wilayah selatan. Ada lagi pangeran Luong di Chiatkeng yang mungkin dekat hubungannya dengan General Tio Honggan yang juga punya pasukan kuat. Ada lagi pangeran Kui Ong alias Chuy Eulong di Provinsi Kui Sai dan Hun Lem yang belakangan ini gigih menjalin hubungan baik dengan General Penguasa Gudang Beras Tio Hian Tiong di Sichuan. Tetapi pangeran-pangeran yang lemah seperti pangeran Kong Ong belum tentu tinggal diam, bisa saja memakai taktik mengadu domba di antara saudara-saudaranya yang kuat sehingga dirinya sendiri bisa mengambil keuntungan. Belum lagi para penguasa daerah yang bukan keturunan Kaisar, yang tentu akan bingung menentukan pilihan. Atau, daripada bingung-bingung, bagaimana kalau mencalonkan diri sendiri saja? Gambaran ruwet itu membuat Helian Kong putus asa kembali. Ada General-General yang berdedikasi, tetapi apa gunanya kalau para pangerannya sendiri sulit bersatu? Bikuni Sioksi memahami gejolak hati Helian Kong, lalu ia berkata, Saudara Helian, barangkali tak satu pun di antara pangeran itu yang cukup pantas untuk disuju di jutaan rakyat yang masih di wilayah dinasti Beng, mengingat kepribadian mereka. Tetapi aku percaya, di bawah tekanan dari para general, para pangeran itu mau tidak mau harus menyesuaikan diri. Mungkin akan terpilih seorang sebagai kaisar baru dinasti Beng, yang baik karena terpaksa, baik karena ditekan, tetapi itu lebih baik daripada kita tercerai berai sehingga menguntungkan mancu. Tak sepatah katapun dari Bikuni Sioksi yang terang-terangan mengajak Helian Kong datang ikut ramai-ramai di Lemhia. Tapi dalam perkataan itu, seperti memberi harapan bahwa meskipun tak ada satu pun pangeran yang cukup baik menjadi kaisar, namun para general dengan kekuatan pasukannya bisa menjadi kelompok yang mampu mempengaruhi para calon kaisar untuk menuruti ukuran moral mereka. Jalan pikiran Bikuni Sioksi bisa Helian Kong pahami. Kaisar menjadi pengikat persatuan dalam. Menghadapi mancu yang semakin mendesak dari utara. Mudah-mudahan, hanya itu komentar Helian Kong. Bikuni Sioksi menjadi agak gemas juga melihat sikap acuh-ta'acuh itu. Akhirnya ia tidak lagi bicara berbelit-belit, melainkan langsung mendorong Helian Kong, Saudara Helian, kau bisa menjadi salah satu unsur dalam kelompok para general yang harus memilih dan menetapkan ukuran bagi para calon kaisar itu. Helian Kong menggeleng, Itu membaca dan menulis dan sedikit pengetahuan. Sekarang Bikuni Sioksi melah yang geleng-geleng kepala sambil menarik napas, Helian Kong, kau terlalu memandang rendah dirimu sendiri, padahal teman-temanmu tidak memandangmu seperti itu. Kau memang tidak punya puluhan ribu prajurit yang berbaris di belakangmu, bahkan satu pun tidak punya, tetapi orang tahu ketulusan dan kesetianmu sudah teruji dalam berbagai peristiwa genting. Orang kagum kepadamu. Kau adalah sebuah kekuatan moral. Siapapun yang berjuang sepihak denganmu akan yakin bahwa dia di pihak benar, dan ini menaikan semangat. Dengan semangat berlipat ganda, jumlah prajurit kita yang ada sekarang ini pun seakan-akan juga akan berlipat-lipat kekuatannya. Bukan aku terlalu memandang rendah diriku, tetapi teman-teman di luar itulah yang terlalu memandang tinggi aku. Saudara Helian Kong, berhentilah berbasa basi. Aku tidak berbasa basi. Kenyataannya, aku gagal mengumpulkan prajurit-prajuritku kembali, mereka minggat entah kemana setelah peristiwa itu. Peristiwa apa? Peristiwa ketika pasukanku diracuni secara massal di sebuah desa oleh rencana busuk Gu Kim Sing. Habis peristiwa itu, aku berpisah dengan pasukanku dan berjanji akan bergabung kembali di suatu tempat untuk meneruskan perjuangan. Ternyata mereka tidak berkumpul lagi di tempat itu. Saudara Helian, kau sudah melakukan banyak perbuatan gagah berani yang dikagumi. Jangan sampai kegagalan yang hanya satu kali itu melenyapkan semangatmu. Datanglah ke Lemkia, kau akan bertemu dengan teman-teman lamamu dan saling menceritakan kejadian-kejadian di masa lalu dan kau akan bergembira. Seandainya kau tidak berminat untuk berjuang lagi, setidak-tidaknya bisa bertemu teman-teman lama untuk melepas rindu. Helian Kong sebenarnya sudah mulai agak tertarik, namun masih ada satu soal yang mengganjal hatinya. Aku anggap mereka sebagai teman-temanku, tetapi belum tentu mereka anggap aku sebagai teman mereka lagi. Kenapa kau punya perasaan demikian? Karena aku temannya Bu Sam Kui si penjual negara. Saudara Helian Kong, kapan kau mau berhenti menuduh diri sendiri dan bersikap tidak adil kepada dirimu sendiri? Teman-teman tahu masalah ini, dan tak ada yang menyalahkanmu. Mereka bisa berpikir, Bu Sam Kui ya Bu Sam Kui, Helian Kong ya Helian Kong. Orangnya berbeda, perbuatanmu juga berbeda. Apa betul begitu? Aku tidak bohong. Teman-teman merindukanmu. Pertemuan di Lem Hia pasti terasa kurang tanpa kehadiranmu. Helian Kong termangu-mangu. Hatinya terbelah dua, sebagian ingin ke Lem Hia untuk bertemu teman-teman lama, sebagian ingin tetap tinggal di tempat sepi ini menjauhi hirup ikutnya orang berebutan kekuasaan duniawi. Helian Kong sadar, begitu bertemu teman-teman lamanya, sulit untuk bersikap acuh terhadap apa yang teman-temannya sedang perjuangkan. Pasti ia akan terlibat atau dilibatkan. Bagaimana, saudara Helian? Tidak mudah memutuskan. Beri aku berpikir beberapa waktu. Bikuni Shok Sim tidak mendesak lebih jauh. Ia sudah cukup lama kenal sifat Helian Kong yang tidak mungkin acuh-ta'acuh terhadap keselamatan negeri. Rasanya biarpun Helian Kong belum mengucapkan kepastian jawabannya, Bikuni Shok Sim sudah bisa menerka jawaban Helian Kong. Itulah sebabnya ia tidak lagi terlalu mendesak. Baiklah, aku hanya mengetuk hati nuranimu sebagai anak negeri ini. Bagaimana tanggapanmu, terserah kepadamu sendiri. Aku mempersilahkan kepada Bikuni berdua untuk bermalam beberapa malam di pondok kami. Tidak bisa. Aku masih harus ke Hokian. Menemui dan menengok keadaan Adinda Eh. Pangeran Chusem yang dulu ku titipkan kepada Yan Pengkun Ong. Pangeran Chusem adalah putra Kaisar Chong Cheng, adik Bikuni Shok Sim. Ia masih kecil ketika Pak Hia direbut laskar pelangi kuning, kemudian ketika Pak Hia direbut lagi oleh tentara Manchu. Yang memperalat Bu Sem Kui, bekas anggota keluarga kerajaan Beng banyak melarikan diri. Putri Tiang Ping dan adik laki-lakinya yang masih kecil, Pangeran Chusem, diselamatkan oleh seorang Bikuni tua yang kemudian menjadi guru Putri Tiang Ping yang mengubah nama jadi Bikuni Shok Sim. Sedang Pangeran Chusem dititipkan kepada Laksamana Desengkong yang bergelar Yan Pengkun Ong tadi. Jadi Pangeran Chusem selamat, tanya Lian Kong antusias. Benar, dalam asuhan Yan Pengkun Ong, bukankah dia putra mahkota, pewaris tahta? Yang syah? Sebenarnya begitu. Tetapi adikku itu masih terlalu kecil, maka aku singkirkan dia dari arna perebutan tahta yang terlalu berbahaya buat dia. Tindakanku mudah-mudahan juga menjadi teladan buat calon-calon kaisar yang tahu dirinya kurang mampu, agar mengundurkan diri secara sukarlah. Teladan orang-orang yang mengundurkan diri dari arna kekuasaan biasanya sulit dicontoh, Bikuni. Orang lebih senang mencontoh seorang penakluk yang berhasil mendapatkan sesuatu meskipun yang bukan haknya. Jangan kecil hati, Saudara Lian. Bukankah ku katakan tadi, para jenderal bisa menjadi kelompok yang akan menekan dan mempengaruhi para bangsawan agar tingkah laku mereka tidak merugikan negeri? Ya, kalau para jenderal itu sendiri tidak terpecah belah dan mendukung pilihan favoritnya masing-masing. Karena itu, supaya jangan sampai jenderal-jenderal itu terpecah belah dan berbeda pilihan, harus ada yang mempengaruhi mereka untuk bersatu. Kau bisa menjadi pemersatu itu, Saudara Lian. Belum-belum Bikuni sudah menaruh sesuatu yang terlalu besar dan terlalu berat di pundaku. Tidak terlalu berat, tidak terlalu besar, buat yang benar-benar mencintai negeri ini. Kedua Bikuni sudah berdiri untuk berpamitan dan memberi salam dengan merangkapkan dua telapak tangan di depan tubuh. Bikuni Syok Sim berkata, kami berpamitan. Sampaikan salamku kepada istrimu. Baik, Bikuni. Waktu itu istri Helian Kong sedang pergi ke tetangga terdekat untuk membantu seorang wanita yang hendak melahirkan. Di pegunungan itu, yang disebut tetangga terdekat rumahnya bisa 10 atau 20 li dari situ, maka Helian Kong tidak sempat memanggil istrinya untuk menemui Bikuni Syok Sim, meskipun keduanya bersahabat sejak Bikuni Syok Sim disebut Putri Tiamping. Kedua biarawati itu pun meninggalkan Helian Kong. Sepeninggal mereka berdua, Helian Kong tidak lagi melanjutkan membelah kayu. Ia memakai bajunya dan cuma duduk termangu-mangu seharian, merenungkan percakapannya dengan Bikuni Syok Sim tadi. Pergulatan dalam hatinya berlangsung antara keterikatannya dengan tempat yang sepi itu, melawan semangat juangnya yang kembali berkobar setelah dinyalakan oleh Bikuni Syok Sim tadi. Menjelang matahari terbenam, penghuni-penghuni rumah yang lainnya berkumpul kembali. Siang keanian istri Helian Kong dalam pakaian seorang perempuan gunung, datang dengan menggendong anaknya dalam sebuah keranjang rotan di punggungnya. Anak yang bernama Helian Beng itu tidur pulas. Persalinannya lancar, kata Siang keanian ketika melewati suaminya di halaman samping. Kurang diperhatikannya air muka suaminya yang sedang mencerminkan pergulatan batinnya. Dapat anak kembar dia. Istrinya terus masuk ke dalam rumah. Kemudian kakak laki-laki Siang keanian, yaitu Siang kean heng, juga datang membawa seikat kayu bakar dan beberapa ekor binatang buruan. Dan danannya pun tidak ubahnya orang gunung lainnya, tidak peduli ayahnya dulu adalah seorang menteri kerajaan Beng. Besok kita bisa pesta besar katanya gembira, sambil melangkah masuk rumah. Waktu makan malam, barulah Lian Kong menceritakan pertemuannya dengan Bikuni Shok Sim yang bukan lain adalah mantan Putri Tiang Ping, dan apa yang didengarnya di luaran serta yang mereka perbicangkan. Kakak beradik Siang kean sama-sama prihatin mendengar berita gerakan pasukan Mancu dan gugurnya Jenderal Sukaha Ohat mempertahankan Yang Chiu. Tetapi ketika membicarakan pertemuan di Lemhia, nampaknya ada setitik harapan yang muncul. Sebagai anak-anak Siang kean hai almarhum, seorang menteri yang sangat berbakti, kedua anak itu mendapat didikan cinta tanah air sejak kecil, mereka juga tidak bisa acuh-ta'acuh akan keadaan di luaran. Malam itu tidur seisi rumah jadi gelisah semuanya. Esoknya mereka bertiga bicara terang-terangan, dan mereka temukan suatu pernyataan jujur lewat kata-kata Siang kean heng, selama kita berdiam di tempat ini, kita tidak benar-benar tenteram. Kita cuma berlagak tenteram. Ternyata semangat yang menyala di dada kita tidak pernah padam, memang pernah mengecil dan hampir padam, tetapi tidak pernah benar-benar padam. Jadi tanya Siang keanian dengan metu berkilat-kilat. Sorot metu Siang keanian yang bergairah itu menunjukkan kalau dia pun sebenarnya hanya pura-pura tenteram di tempat sepi ini. Dan sekarang ibu muda ini agaknya siap memegang pedang kembali di kancah perjuangan, meski dengan seorang anak berumur setengah tahun di gendungannya. Kita kelem hia, kata Lian Kong dan Siang kean heng bersamaan, meski tidak berjanji sebelumnya. Persiapan pun diadakan. Perjalanan akan cukup jauh, apalagi dengan membawa seorang anak kecil. Dan sebagian besar bekal yang disiapkan adalah bekal bagi si kecil ini, sedang ketiga orang dewasanya tidak membawa banyak barang, yang terutama adalah pedang mereka. Selain itu, mereka menyerahkan ladang dan ternak mereka untuk diteruskan perawatannya oleh para tetangga. Yang tidak kalah pentingnya adalah kuburan dari Menteri Siang Kean Hai, Ayah Siang Kean Heng dan Siang Kean Yan, yang berkubur di pegunungan sepi itu. Beberapa hari kemudian, setelah bersembah yang dikuburan Menteri Siang Kean Hai, rombongan kecil itu pun berangkat meninggalkan pegunungan yang untuk beberapa waktu menjadi tempat tinggal mereka. Langkah mereka menuju ke Lian Hia. Belasan hari kemudian, mereka sudah meninggalkan daerah pegunungan yang sepi, dan mulai berjalan di jalan raya. Selama masih di pegunungan, suasana perang tidak terasa, namun begitu menginjak dunia ramai, suasana itu terlihat. Rombongan-rombongan pengungsi berjumlah banyak atau sedikit sering terlihat. Semuanya menuju ke arah selatan. Berita pembantayan di Yang Chiu dan Keteng membuat orang-orang kecil yang seumur hidup dirah ketakutan akan perang ini mengungsi, berpisah dengan harta benda, kadang-kadang juga berpisah dengan orang-orang tercinta. Rombongan Helian Kong juga nampak seperti pengungsi, apalagi karena mereka menyembunyikan pedang-pedang mereka. Sepanjang jalan, rombongan Helian Kong tidak henti-hentinya mendengar orang mengutuk Bu Sam Kui sebagai biang dari semua bencana nasional ini, bahkan sampai leluhur Bu Sam Kui juga ikut dikutuki. Diam-diam Helian Kong membatin, hanya oleh tindakan satu orang, sekian banyak orang lain terkena akibatnya. Mudah-mudahan para pangeran yang berkumpul di Lemhia itu menyadari hal ini. Kalau ingin perjalanan lebih cepat, sebetulnya Helian Kong dan rombongannya bisa naik kapal melayari terusan Kaisar, sebuah sungai buatan yang dibuat di jaman dinasti Chin ribuan tahun yang silam, tetapi Helian Kong tidak punya ongkosnya dan memilih untuk berjalan kaki lewat daratan saja, meski bakalan jauh lebih lama. Kita bukan tokoh-tokoh penting yang harus segera ada di Lemhia, kata Helian Kong. Lalu tanyanya kepada istrinya, kau capek? Siang Kuan yang mengusap wajahnya yang berkeringat kemerahan meskipun sudah memakai tudung bambu penahan panas, sambil menggeleng, tidak. Abeng Helian Kong menanyakan anaknya, yang kali ini giliran digendong oleh Siang Kuan. Heng di punggungnya. Siang Kuan Heng yang menjawab dengan menirukan suara anak kecil, mewakili keponakannya, tidak, ayah. Aku kan calon orang hebat. Helian Kong dan Siang Kuan yang tertawa. Namun jauh di dasar hati mereka ada juga sedikit rasa nelangsa, hanya saja mereka tidak izinkan perasaan itu berkembang menjadi rasa ibadiri. Bahkan sepanjang jalan, rombongan Helian Kong masih sempat memberikan bantuan kepada para pengungsi yang membutuhkan bantuan. Pernah Helian Kong menggendong seorang nenek-nenek yang sakit. Namun sebelum si nenek ketemu orang yang bisa mengobati, sudah terlanjur menghembuskan napas terakhir di gendongan Helian Kong. Oleh keluarganya terpaksa dimakamkan di tepi jalan, di mana banyak makam-makam darurat lainnya. Mudah-mudahan perang cepat selesai. Tanda petik. Keluh seorang pengungsi tua yang diajak ngobrol Helian Kong di pinggir jalan. Tidak peduli bendera apa yang berkibar, model rambut macam apa yang dikehendaki penguasa yang menang, pokoknya perang cepat selesai. Perang kok tidak. Habis-habis. Dulu pelangi kuning lawan dinasti Beng, lalu pelangi kuning lawan mancu, sekarang mancu lawan sisa-sisa dinasti Beng di selatan. Huh! Kalau kata-kata itu diucapkan di depan pendukung dinasti Beng yang fanatik atau kurang memahami isi hati rakyat kecil, bisa saja batok kepala si pengeluh itu dibabat protol seketika. Sebab orang itu berani berkata tidak peduli bendera apa yang berkibar, model rambut apa yang dikehendaki penguasa. Sebab waktu itu, setelah orang mancu menguasai Cina Utara, pemerintah baru itu mengeluarkan peraturan agar setiap lelaki bangsa Han juga mengunci rambutnya seperti lelaki-lelaki mancu, dengan alasan menghilangkan perbedaan. Untung orang itu mengeluh di hadapan Helian Kong, yang meski setia kepada dinasti Beng namun juga dapat memahami kenapa rakyat sampai berkeluh kesah di jaman perang yang berlarut-larut itu. Maka Helian Kong cuma memperingatkan orang itu agar tidak lagi mengucapkan perkataan itu di hadapan sembelarang orang, sambil sedikit menakut-nakuti, demi keselamatan orang itu sendiri. Ketika matahari begitu terik, si bocah Helian Beng terbangun dan menangis, rupanya kepanasan, meskipun sudah ditudungi kain. Maka rombongan Helian Kong pun terpaksa menepi, memberi kesempatan si bayi yang kehasan susu ibunya. Di tempat tegduh yang agak tersembunyi dari pinggiran jalan, siang keanian menyusui anaknya. Kemudian anaknya itu dibiarkannya melemaskan otot sebentar dengan tiduran di rumputan, sebentar miring dan sebentar telungkup. Siang keanian menggodanya, sehingga bayi itu tertawa-tawa, lupakan kelelahannya. Begitulah, buat si bayi ada susu ibunya, namun buat kedua orang tua si bayi dan pamannya tidak ada makanan. Helian Kong lalu bangkit sambil berkata, kalian di sini dulu, aku carikan makanan buat kalian. Wangnya jangan dihabis-habiskan, perjalanan masih jauh, pesan siang keanian kepada suaminya. Bekal mereka memang tidak banyak. Helian Kong mengiakan lalu pergi. Sepanjang jalan memang banyak orang buka warung makanan. Baik dengan tenda maupun sekedar dengan pikulan. Tetapi pedagang-pedagang ini ternyata malah mengambil keuntungan dalam kesempitan orang lain. Tahu banyak orang butuh makanan, mereka pesang harga yang mencekik leher. Menurut kata orang, sampai ada pengungsi wanita muda yang cantik sampai menggunakan kemelekan tubuhnya untuk membayar makanan bagi anak-anaknya dan suaminya. Begitulah, di tengah-tengah kesusahan, muncul orang-orang tak berbelas kasihan yang mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Helian Kong sendiri sudah mendatangi beberapa warung darurat yang ada, menanyakan harga makanan-makanan di situ. Setiap kali Helian Kong hanya bertanya namun tidak jadi membeli, karena uangnya tidak cukup. Begitulah, mantan Panglima Dinasti Beng yang bertumpuk-tumpuk jasanya itu sekarang luntang-lantung kelaparan. Yang terang, Helian Kong lebih senang mati kelaparan daripada mencuri atau merampok atau memperoleh keuntungan tidak halal lainnya. Helian Kong termangu-mangu di pinggir jalan yang ramai, sambil menggenggah meratuhannya yang ternyata tidak cukup biarpun hanya untuk sebuah bakpao yang harganya naik berkali lipat. Ia putar otak, bagaimana bisa mendapatkan uang tambahan dengan care halal. Ia mengamat-amati orang-orang yang lewat di jalan, memperhatikan kalau-kalau ada orang yang kelihatannya cukup berduit namun membutuhkan tenaganya. Si mantan General Dinasti Beng ini siap menyewakan tenaganya sebagai kulis sekalipun, demi sekeping dua keping uang. Namun orang yang butuh tenaga macam itu agaknya tidak ada. Waktu itulah tiba-tiba muncul seorang penunggang kuda berpakaian bagus, menjalankan kudanya perlahan-lahan sambil menambuh canang, kemudian berseru kepada orang-orang di jalanan dengan lantang, rakyat kerajaan Beng yang gagah berani dan setia. Yang rela menderita dalam perjalanan jauh karena tidak mau tunduk di bawah telapak kaki anjing-anjing mancu. Selamat datang di wilayah kekuasaan Pangeran Hong yang masih merdeka dan akan tetap merdeka. Pangeran Hong Hong sangat menghargai kesetiaan dan pengorbanan kalian, juga sangat tersentuh oleh penderitaan kalian sepanjang perjalanan. Karena itu, dua li di depan sana, Pangeran Hong Hong menyelenggarakan pembagian makanan gratis untuk siapa saja yang membutuhkan, tidak dibatasi. Boleh makan sekenyangnya. Dua li di depan. Dua li di depan. Kata-kata bernada kampanye itu disambut sorak gembira orang-orang yang kelaparan namun tidak mampu membeli makanan. Kemudian orang-orang itu berlarian ke arah yang ditunjukkan. Helian Hong Hong tidak ikut bersorak segala, namun jelas ikut berlari ke tempat pembagian makanan gratis itu. Sambil dalam hatinya membatin, hem, perebutan pengaruh antar Pangeran sudah mulai terasa di sini. Tapi aku tidak peduli Pangeran Hong Hong ini sungguh-sungguh baik hati atau hanya pura-pura, rakyat kecil sedikit tertolong. Tidak lama kemudian Helian Hong sudah berada dalam mantrian panjang orang-orang yang menghendaki makanan gratis itu. Ada puluhan orang bawahan Pangeran Hong Hong yang menertibkan orang-orang lapar itu, selain puluhan pengawal pribadi yang berseragam dari kediaman Pangeran Hong Hong sendiri. Tempat itu sendiri adalah sebuah tempat lapang di pinggir jalan. Untuk mempercepat pembagian, tidak hanya ada satu tempat antrian melainkan ada belasan. Jadi ada belasan jalur orang-orang antri juga. Di antara orang-orang yang antri itu terdapat beberapa orang yang terus-menerus memuji-muji kebaikan Pangeran Hong Hong. Matthew Lian Kong yang awas mampu melihat bahwa orang-orang yang memuji-muji ini meskipun berpakaian sederhana seperti yang lain-lain, tapi kulit mereka terlalu bersih dan tubuh mereka terlalu segar dibandingkan yang lain. Mudah menerka bahwa mereka inilah orang-orangnya Pangeran Hong Hong yang ditugaskan mengambil simpati banyak orang, bukan pengungsi-pengungsi tulen. Para pengungsi pertama-tama diberi masing-masing sebuah mangkok gerabah, kemudian beringsut maju dalam antrian untuk mengisi mangkuk-mangkuk mereka dengan bubur yang dicedokan dari tong-tong kayu besar oleh seorang pegawai bawahan Pangeran Hong Hong. Helian Kong sendiri minta dua mangkuk, dengan alasan istrinya tidak diajak dalam antrian itu. Dengan sedikit mengeluarkan kata-kata pujian akan kemurahan hati Pangeran Hong, permintaan Helian Kong itu dikabulkan. Sementara banyak orang yang sudah mendapat bagian, dengan lahap memakan bagiannya sambil duduk di rumputan. Yang mau tambah boleh, asal antri dari belakang lagi. Namun suasana yang tertib itu tiba-tiba menjadi agak kacau. Orang-orang yang mendapat bubur dari antrian tertentu, tiba-tiba banyak yang muntah-muntah dan kemudian mengerang-erang sambil memegangi perutnya dan berkelojotan di tanah. Orang-orang gempar, jerit tangis meledak dari orang-orang yang sakit perut itu. Orang-orang juga mulai berteriak-teriak, bubur itu ada racunnya. Kita diracun. Keadaan jadi makin ribut, orang-orang yang sudah mendapat bubur lalu membuang bubur mereka dan tidak mau memakannya. Orang-orangnya Pangeran Hong jadi sibuk menjelaskan. Saudara-saudara, Pangeran Hong yang budiman tidak mungkin bermaksud meracuni kalian. Tidak mungkin. Ini pastilah perbuatan musuh-musuh beliau yang ingin menjatuhkan nama baik beliau. Merenggangkan beliau dari hati rakyat. Orang-orangnya Pangeran Hong yang tidak berseragam melainkan membaur di antara orang banyak, juga ikut mendukung suara yang membela Pangeran Hong. Bukan Pangeran Hong yang hendak meracuni kita, tetapi saingan-saingannya yang dengki. Buktinya tidak semua kita keracunan. Ya, yang keracunan hanya yang makan dari antrian nomor lima. Riuh rendah suara orang dengan pendapatnya sendiri-sendiri, namun kelihatannya suara yang membela Pangeran Hong lebih kuat. Saat itulah seseorang yang semula menjaga tong bubur di antrian nomor lima, antrian yang dituduh sumber bencana itu, tiba-tiba saja melompat menerobos orang banyak dan berlari sekencang-kencangnya meninggalkan tempat itu. Di saat seribut itu dan suasana penuh dengan kecurigaan, tiba-tiba ada orang yang lari seperti itu, tentu saja orang itulah yang jadi sasaran kecurigaan. Itulah orangnya yang menaburkan racun ke dalam bubur. Kejar dia tangkap. Kalau tidak bersalah, kenapa lari? Bukan semuanya cuma berteriak-teriak, ada belasan orang mulai mengejar. Beberapa orang pegawai Pangeran Hong juga mengejar. Namun orang yang dituduh meracuni itu berlari terlampau cepat, pengejar-pengejarnya kedodoran di belakang. Bahkan pengawal-pengawal bersenjata anak buah Pangeran Hong yang kelihatannya tangkas-tangkas itu juga tak sanggup mengejar. Kelihatannya si penambur racun itu akan lolos. Sampai dari tengah-tengah kerumunan para pengungsi itu melesat terbang dua buah mangkuk bubur, melayang lurus, mantap dan cepat, juga. Tepat menghantam belakang sepasang lutut dari si penambur racun itu. Si penambur racun kontan terjungkal rebah, wajahnya menampakkan ketakutan. Anak buah Pangeran Hong mestinya gembira karena buruan mereka bakal tertangkap, dan bisa ditanyai siapa yang menyuruh menambur racun. Tetapi anak buah Pangeran Hong malah nampak kebingungan akan kejadian tak terduga itu. Lari mereka menjadi lambat dan ragu-ragu sehingga didahului oleh orang-orang yang marah dan ingin menghajar si penambur racun. Hajar mampus orang ini. Betul kita ini orang sudah susah, ingin dibuat lebih susah lagi oleh dia. Suruh dia mencicipi bubur beracun. Tetapi ada juga suara lain, suara orang-orang Pangeran Hong, baik yang berseragam resmi maupun yang menyamar dan menyusup di antara orang-orang lapar itu. Tunggu jangan main hakim sendiri tangkap hidup-hidup dan biarkan diperiksa. Sendiri oleh Pangeran Hong yang adil dan bijaksana. Namun orang yang dituduh meracuni itu berlari terlampau cepat, pengejar-pengejarnya kedodoran di belakang. Namun suara orang-orangnya Pangeran Hong itu tenggelam dalam teriakan kemarahan orang banyak. Pukulan dan tendangan menghujani tubuh si tertuduh, bahkan ada yang memukul dengan kayu atau batu. Terdengar jeritan menyayat dari si tertuduh sebelum akhirnya terdiam selamanya. Bahkan tubuhnya yang setengah hancur serta berlumuran darah itu masih disepak beberapa kali. Orang-orangnya Pangeran Hong dengan tatapan matengeri menyaksikan jalannya peristiwa itu tanpa mampu berbuat apa-apa. Mereka hanya puluhan orang, sedang yang harus dihadapi adalah ratusan orang yang beringas karena lapar dan marah. Helian Kong sendiri, si pelempar kedua mangkuk bubur tadi, termangu-mangu, kaget karena tak menyangka demikianlah hasil akhirnya. Padahal yang Helian Kong inginkan, orang itu tertangkap oleh anak buah Pangeran Hong lalu dimintai keterangan siapa yang menyuruhnya. Kemudian Helian Kong sendiri mendapat masalah. Pemimpin dari para anak buah Pangeran Hong, seorang lelaki berumur 35. Tahun yang membawa golok di pinggangnya, kini menatap penuh selidik ke arah orang-orang yang antri bubur gratis itu. Mencari siapa yang melemparkan mangkuk tadi? Siapa yang melemparkan mangkuk tadi? Tanyanya. Ia tidak usah mencari-cari terlalu lama, sebab bagaimanapun juga Helian Kong melakukannya di tempat terbuka yang banyak orangnya dan di siang hari bolong pula. Orang-orang yang tadi melihat Helian Kong melempar mangkuk-mangkuk itu, sekarang menatap ke arah Helian Kong dan ini menjadi penunjuk yang cukup bagi si pemimpin pengawal untuk mengetahui siapa orangnya. Kau tanyanya kepada Helian Kong sambil mengamat-amati penampilan Helian Kong yang tak ada bedanya dengan penampilan pengungsi-pengungsi kelaparan lainnya. Baik sederhananya pakaiannya maupun dekilnya badannya. Kalau ada perbedaannya, hanyalah pada setasang matanya yang tajam. Helian Kong menjawab dengan sesopan mungkin, benar, Tuan. Apakah maksudmu dengan mencampuri urusan ini? Orang-orang tercengang mendengar pertanyaan gajil ini. Bukankah Helian Kong malahan sudah membantu menangkap si peracun? Kenapa sekarang para pengawal pangeran Hong kelihatannya malah tidak senang? Jawab Helian Kong tetap sopan, bukankah tadi kita semua menginginkannya? Dan Tuan juga ikut mengejar dia tadi? Apa salahku dengan ikut membantu, meskipun hanya dari jauh? Aku tidak menyalahkanmu, cuma heran melihat lemparanmu tadi. Cepat, mantap dan tepat. Hanya kebetulan, Tuan. Kebetulan ditambah keberuntungan. Kau pasti pernah belajar silat dulu. Hanya sebentar, Tuan, sekarang tujuanmu. Ke selatan. Menjauhi peperangan di utara. Kau menarik perhatianku. Kau harus ikut menghadap atasan kami untuk kami periksa. Ayo jalan. Ternyata Helian Kong bering sut pun tidak. Aku tidak bersalah, Tuan. Mau diperiksa apanya tidak bersalah namun mencurigakan. Kau datang dari utara yang sudah dikuasai musuh, bisa jadi kau adalah metu-metu musuh. Selain itu, kau juga memiliki kemampuan silat yang tidak rendah. Kau berbeda dengan pengungsi. Pengungsi biasa. Ayo ikut kami. Tuan, daripada Tuan merepotkan diri dengan orang tak berarti seperti aku, tidaklah lebih berguna kalau Tuan menolong dan mengobati orang-orang yang keracunan tadi? Mereka sudah diurus. Tugasku ialah mengawasi orang-orang yang mencurigakan, untuk menjaga agar wilayah Pangeran Hong tidak kesusupan metu-metu mancu. Habis berkata demikian, ia memberi isyarat pada orang-orangnya untuk meringkus Helian Kong. Dua orang bertubuh tegap segera maju dan menyambar kedua lengan Helian Kong dari kiri kanan untuk diseret pergi. Namun kedua orang itu kecele, mereka seolah-olah sedang berusaha menggerakkan sebuah bukit batu. Helian Kong tidak bergeming seujung rambut pun, juga ketika. Kedua orang tegap itu sudah mengerahkan tenaganya sampai jidatnya berkeringat. Si kepala pengawal agaknya gusar, namun juga gentar. Kelihatannya Helian Kong berdiri begitu santai, tidak pasang kuda-kuda segala, namun toh dua orang anak buahnya yang terkuat tak mampu menyeretnya pergi. Lebih mengemaskan lagi adalah sikap Helian Kong yang tetap seperti umumnya orang-orang kecil kalau berurusan dengan pejabat-pejabat resmi, ketakutan. Helian Kong menunjukkan sikap ketakutan dan menghormat, demi menjaga wibawa pangeran Hong di mati orang banyak, namun sikapnya itu malahan diartikan sebagai ejekan oleh si kepala pengawal. Namun untuk bertindak keras, si kepala pengawal juga ragu-ragu, sudah dilihatnya kelebihan Helian Kong meski Helian Kong berusaha membuatnya tidak kentara. Kata Helian Kong pula sambil membungkut-bungkuk dengan ada memelas, Tuan, Tuan adalah abdi pangeran Hong Kong yang hari ini menunjukkan kedermawanannya kepada kami, orang-orang malang ini. Tindakan Tuan mewakili. Juga nama baik pangeran Hong Kong. Hendaklah golok Tuan yang melambangkan kekuasaan ini Tuan gunakan untuk melindungi orang-orang lemah seperti aku, sebagaimana pangeran Hong Kong juga menggunakan kekuasaannya untuk melindungi kami. Waktu mengecapkan golok Tuan di tangan Helian Kong juga menepuk perlahan dan cuma sekali kepada golok bersarung yang tergantung di pinggang si kepala pengawal. Perkataan Helian Kong itu menyuduhkan si kepala pengawal. Waktu itu, ia sedang mengemban tugas dari pangeran Hong Kong untuk menarik simpati rakyat. Kalau ia bertindak menangkap Helian Kong dengan tuduhan yang mengada-ada, jelas malah akan mengurangi simpati orang banyak. Pangeran Hong Kong bisa marah besar kepadanya kalau sampai mendengar. Lagi pula, untuk meringkus Helian Kong tidak ada jaminan pasti berhasil, salah-salah malahan mencoreng wajah sendiri. Akhirnya ia memberi isyarat kepada orang-orangnya untuk melepaskan Helian Kong. Namun sebelum berlalu dari hadapan Helian Kong, ia ingin sedikit menggertak, ia bermaksud membacok sebatang pohon besar untuk memamerkan ilmu goloknya, bukan kepada Helian Kong saja tetapi juga kepada orang banyak di tempat itu. Sambil menggenggam gagang goloknya di pinggang, ia berkata, kalau kau tidak bermaksud jahat, dengan senang hati kau diterima di wilayah kekuasaan pangeran Hong Kong. Tapi kalau kau kaki tangan musuh yang hendak mengusik ketenteraman rakyat yang berlindung di wilayah kami, awas, nasibmu akan seperti batang pohon ini. Jangan cegah Helian Kong. Helian Kong mencegah jangan sampai kepala pengawal itu dipermalukan, cukup nanti kalau dia sampai di rumah dan memeriksa goloknya maka dia akan mendapat peringatan agar lain kali jangan menganiaya rakyat kecil. Namun teriakan jangan tadi dikuping si kepala pengawal disalah tafsirkan sebagai ketakutan Helian Kong, maka si pengawal tetap saja mencabut goloknya. Secepat kilat dan mengayunkan ke batang pohon di sampingnya. Tapi, kenapa goloknya jadi ringan sekali? Dan kenapa pula pohonnya tidak tertebas putus? Karena golok itu tinggal gagangnya, tentu saja jadi sangat ringan. Senjata itu patah sejengkal di atas pepegangannya. Dan si pohon yang menjadi sasaran pun tentu saja aman-aman saja. Wajah si kepala pengawal memucat, kemudian merah padam sampai hampir ungu, kemudian memucat lagi. Ia jadi ingat tepukan ringan Helian Kong atas sarung goloknya tadi, tepukan ringan dan hanya sekali itulah yang mematahkan batang goloknya yang lebarnya hampir sejengkal dan tebalnya hampir satu jari serta terbuat dari baja pilihan. Hebatnya lagi, tadi ketika Helian Kong menepuk goloknya, si kepala pengawal tidak merasa guncangan keras sekalipun golok itu menempel di pinggangnya. Si kepala pengawal sadar, dirinya sudah ketemu gunung taisan di depan mata, sadar pula bahwa bersikeras hanya akan menambah malu pihaknya, tidak peduli di pihaknya ada belasan anak buahnya yang tegap-tegap. Dengan geram ia membuang gagang goloknya, lalu berbalik meninggalkan tempat itu. Sementara itu, beberapa orang yang keracunan bubur tadi dapat ditolong dengan cara dikorek tenggorokannya supaya muntah-muntah, namun ada seorang yang tak tertolong meskipun keluarganya menangis keras. Keributan tadi tak menghalangi diteruskannya pembagian bubur gratis buat para pengungsi itu, bubur yang tidak beracun tentunya. Helian Kong mendadak jadi dihormati oleh orang-orang di situ karena kejadian tadi. Maka ia tidak usah lagi antri, ia didahulukan bahkan dengan agak kerepotan ia diizinkan membawa dua mangkuk bubur buat siang kean heng dan siang kean yan, setelah jatahnya sendiri dimakannya di situ. Waktu sampai ke tempat istri, anak dan iparnya, siang kean yan langsung bertanya, kenapa begitu lama? Helian Kong menceritakan semuanya, mulai ia berniat menyewakan tenaganya menjadi kulibayaran sampai ia memperoleh bubur gratis ini. Siang kean yan tersenyum mendengarnya. Sekaligus terharu juga. Suaminya ini sebetulnya bisa menjadi orang yang hidup enak dan kaya, kalau mau, dengan membungkam tuntutan keadilan dalam dirinya sendiri. Ia pernah berkali-kali mendapat kesempatan untuk menjadi kaya. Di jaman ibu kota Pak Hia dipenuhi kebusukan dalam pengaruh si Mahadurna Chowasan dulu, Chowasan pernah menawarkan batangan emas kepada Helian Kong. Begitu juga kesempatan-kesempatan lain, bahkan siang kean yan yakin bahwa di lem hia nanti kalau pihak-pihak yang bersaing tahu Helian Kong ada di tengah-tengah mereka, maka godaan harta benda berlimpah pasti kembali akan bermunculan dari berbagai pihak. Namun siang kean yan yakin suaminya akan tetap berpegang teguh kepada sikapnya yang sekarang ini. Dan siang kean yan bangga. Bubur gratis pembagian amal pangeran Hong itu tanpa rasa sama sekali, namun buat orang-orang kelaparan tentu terasa bukan main lezatnya. Begitu juga siang kean heng dan siang kean yan yang makan dengan lahap. Sementara si kecil Helian Beng bermain-main di rumputan bersama ayahnya. Selesai makan buburnya, siang kean yan berkelakar, suamiku, sekarang kita sulit bersikap netral lagi dalam persaingan para pangeran di lem hia nanti. Kenapa Helian Kong dan siang kean heng menanggapinya dengan bersungguh-sungguh, membuat siang kean yan tambah geli? Kenapa? Tentu saja karena kita sudah berhutang tiga mangkuk bubur kepada pangeran Hong Kong. Helian Kong dan siang kean heng pun tertawa. Helian Kong menanggapi kelakar itu, supaya kita netral kembali, para pangeran lainnya juga harus memberi masing-masing semangkuk bubur kepada kita bertiga. Tanda petik. Kemudian siang kean heng menggeser pembicaraan ke arah yang lebih serius, mungkin benar yang dikatakan Bikuni Syoksim alias Putri Tiangping. Para pangeran seolah-olah berlomba berbuat kebajikan karena hendak mengambil hati para panglima. Maklumlah, para panglima itulah yang memiliki kekuatan nyata dengan pasukan-pasukan besar mereka. Para pangeran tak berarti apa-apa tanpa dukungan para jenderal lapangan itu. Mereka berbincang-bincang sejenak, menyagarkan tubuh dan semangat, kemudian mereka pun berangkat kembali. Helian Beng kali ini digendong oleh Helian Kong, sedangkan siang kean heng menggendong bungkusan perbekalan. Siang kean heng sebagai perempuan dibebaskan dari membawa apa-apa, meski siang kean heng sendiri bukan perempuan lemah. Mereka berharap, sebelum hari menjadi gelap, mereka akan menemukan tempat yang memadai buat bermalam. Bukan buat diri mereka sendiri, tetapi buat Helian Beng yang tentu saja kurang sehat kalau setiap malam terkena embun malam. Namun ternyata sulit mencari penginapan di sepanjang jalan. Meski banyak rumah penduduk yang ditemui, namun setiap pintu rumah ditempeli tulisan, tidak ada tempat untuk menginap. Kata orang, pernah sebuah rumah menerima sekawanan pengungsi yang menginap. Tapi malam harinya si pemilik rumah dan keluarganya malah diikat, lalu harta bendanya diangkut habis, terutama bahan makanan. Situasi yang mahasulit membuat orang-orang kepepet jadi nekat.